Seorang pemuda berinisial RR ditangkap polisi di pelataran parkir Taman Spora, Painan. RR ditangkap berdasarkan laporan warga, yang menyebut taman tersebut kerap dijadikan tempat transaksi perdagangan wanita. Polisi menyelidikinya dengan berpura-pura bertransaksi melalui aplikasi di media sosial dan disepakati pertemuan di Taman Spora. Polisi menangkap tersangka bersama dua wanita yang salah satunya masih berusia 15 tahun. Dari hasil keterangan RR, masih ada satu orang lagi yang melakukan hal yang sama. Polisi kemudian mengejar RR sesuai nyanyian RR. Tersangka RR ditangkap bersama seorang wanita berinisial DJ, yang tak lain adalah pacarnya sendiri. Dalam setiap transaksi, tersangka menjual jasa prostitusi ini dengan tarif Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk satu kali kencan. Kedua tersangka saat ini ditahan di Mapores, pesisir selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Para wanita yang menjadi korbannya dititipkan ke Balai Besar Pelatihan dan Pendidikan Kesejahteraan Sosial Padang. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan penjara paling lama 10 tahun. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Kedua tersangka RR menanyakan berapa nominal, kemudian petugas menanyakan